selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai tetap semangat tetap sehat anak-anakku saya nama Aryat Mono Seswati SPDMA Guru Sandi Budaya SMP Negeri 2 Mbawang Kabupaten Batang anak-anak sekalian pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang warna atau pigment anak-anak sudah tahu warna warna yang dibuat untuk menggambar dan untuk melukis warna dibedakan menjadi tiga jenis yang pertama adalah warna pokok atau warna primer warna primer adalah warna yang tidak bisa dihasilkan karena percampuran warna lain karena warna pokok itu dibuat sendiri warna pokok ada tiga yang pertama merah yang kedua yang kedua biru dan yang ketiga adalah kuning itulah warna yang pertama atau warna pokok anak-anak sekalian kita juga akan belajar tentang warna sekender warna sekender adalah warna yang kedua warna yang dihasilkan karena percampuran antara warna pokok dengan warna pokok warna sekender adalah ada tiga yang pertama warna merah dan warna biru menjadi warna ungu yang kedua warna merah dan warna kuning menjadi warna orin kemudian warna kuning dan warna biru menjadi warna hijau itulah anak-anakku kita belajar warna yang kedua disebut dengan warna sekender kemudian terakhir kita akan belajar tentang warna tersier apa itu warna tersier adalah percampuran antara warna sekender dan warna sekender atau warna sekender bisa dicampur dengan salah satu warna primer anak-anakku warna tersier disebut dengan juga warna coklat karena ada warna coklat muda dan warna coklat tua tergantung berapa persen percampuran antara warna sekender dan warna pokok itulah anak-anakku warna yang kita pelasari pada hari ini untuk itu mulai sekarang bisa belajar mencampur sendiri membuat warna sendiri mewarnai gambar yang sudah kita buat warna yang baik adalah warna gradasi apa itu gradasi adalah warna yang tua menuju warna yang muda sehingga warnanya akan menarik sekali salah satu contoh ketika kita membuat warna pemandangan maka warnanya biru menjadi biru muda dan menjadi putih akan lebih menarik demikian juga ketika kita akan menggambar daun maka ada daun yang warnanya hijau tua menjadi hijau muda sehingga akan menarik itulah anak-anakku belajar tentang warna hari ini selamat belajar tetap semangat tetap sehat terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati